Nama Gus Miftah, Senin tanggal 21 Februari tahun 2022, siang ini menjadi trending topic di Twitter. Hal ini lantaran beredar video viral pertunjukan wayang yang menampilkan karakter wayang dengan wajah Halid Basalamah. Dalam pertunjukan wayang dalam lakon begawan Lomana Mertobat dengan dalang kiwarseno sleng itu ada sosok wayang dengan wajah Halid Basalamah. Karakter wayang itu kemudian dalam video itu dihajar oleh karakter wayang Prabu Bolodewo. Oke. Oke. Pertunjukan wayang itu diketahui berlangsung di pondok pesantren Ora Aji Tundan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, pimpinan Gus Miftah. Pertunjukan ini berlangsung pada tanggal 18 Februari lalu. Dalam video yang beredar, Gus Miftah diduga juga menyindir Halid Basalamah dengan menyebut soal jenggot panjang. Kamu siapa? Aku tahu jenggotmu panjang tapi belum tua. Wajar tak tahu budaya dan tak tahu tata kerama. Tidak itu saja, Gus Miftah juga menyebut apakah sejumlah budaya Nusantara harus diganti. Haruskah kuda lumping diganti dengan punta lumping? Atau haruskah gamelan diganti dengan rebana? Pohon kelapa diganti dengan pohon kurma? Terima kasih telah menonton!